Hai Oke Mas Brur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan mengoperasikan USG DP10 Mindre ya Nah ini adalah alat untuk mendeteksi janin ya jadi sangat berguna sekali bagi para ibu-ibu untuk mengetahui kesehatan janin yang ada di perut-perutnya ya Nah kemudian ini adalah layar perutnya ya ini terus ini sebelah kanan ini ada tulisannya DP10 ya ABD nah ini ada tulisannya ini jelas ya kemudian ini nah ini adalah oh tombol-tombol ya tombol-tombol di eh pasien monitor DW10 nah ini ESC ini adalah eh tombol untuk kembali ke menu sebelumnya mode setup ya Nah kemudian ini tombol eh help ya tombol help adalah untuk eh untuk tombol help terus kemudian ini ada re-review ya review ini adalah tombol untuk meninjau kembali ya gambar yang disimpan kemudian eh rip ripot ya ripot adalah tombol untuk melihat laporan pemeriksaan nah kemudian ini adalah f1-f4 ini ini adalah tombol untuk pintas yang dapat disetting sesuai keinginan user ya sobat-sobat ya kemudian lagi eh istation 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 mana nih istation tombol istation nah ini nih istation adalah tombol untuk melihat kembali data pasien yang sudah disimpan kemudian ini adalah biopsi untuk mengaktifkan garis panduan nah kemudian setup setup ini adalah tombol untuk mengatur mesin USG ya kemudian ini tombol freeze ya untuk eh mendiamkan gambar ya sahabat-sahabat ya nah kemudian kita eh tinggal kita eh eh atur ya nah ini misalnya ke pasiennya dulu nah ini nah ini kita isi nih data pasien nama misalnya lesname a first name b ya kemudian ini jenis kelamin male atau female ya nah umur 23 tahun misalnya ini nah ini tanggal isi bulan tahun tahun ya nah kemudian ini adalah tinggi berat ya berapa kilo kita isi kemudian kita tinggal pencet oke nah kemudian kita akan diarahkan ke sini ini ya nah ini kita tinggal pilih ya untuk pilihan nah ini ini ab abdomen nah ini ada urologi ginekologi ya ob nah ini nah kita misalnya pilih yang yang ob ya nah ini kita langsung ke eh eh pemeriksaan ini ya nah ini ada macam-macamnya ini GS adalah untuk eh mengukur ya kantongnya ya am untuk mengukur gambar kantongnya kemudian YS ada CRL adalah untuk eh mengetahui kantong udah ada janin udah ada janinnya atau eh kelihatan kantongnya ya nah ini bisa dilihat dari ujung kepala janin sampai ujung kaki janin ya kemudian BPD nya adalah untuk melihat tingkar kepala nah ini FL adalah untuk panjang paha timur ya sobat-sobat ya nah kemudian eh kita tinggal ukur aja ya sobat-sobat ya nanti akan kelihatan ya nah kemudian kita lihat lagi yang ob misalnya ini nah ini ob ada mengatur untuk fetal biometri ya terus av ini av adalah untuk eh mengetahui ya mengetahui cairan amnion atau eh kemudian eh kemudian eh kemudian ini B kita bagian tombol eh kuadrat ya nah ini untuk eh mengetahui ya nah ini tombol kuadrat nah ini nih tombol dual nah ini untuk eh gambar dua layar nah kemudian ini ya kuadrat adalah untuk eh layar eh gambar empat layar ini ya nah ini eh gambar layar dua gambar terus layar eh empat gambar ya eh kemudian ini ada pasien tadi udah ya prop ini untuk bagian propnya terus n exam nah ini bagian kursor nah ini ada frekuensi rotation ya ini bisa diatur ini ya besar kecilnya ya back pilihan ya nah ini untuk mengetahui eh detak janin eh detak janin jantungnya ya nah ini terus ini update ya terus set nah ini freeze freeze adalah tadi untuk menghentikan gambar ya ini langsung print save nah ini tombol nah ini untuk bagian TGC untuk untuk kecerahan ini kita atur ke sini ya nah kemudian ini juga untuk zoom eh ini zoom untuk eh mengetahui kedalaman ya eh kedalaman gambar ya dari yang kecil sampai yang besar ya sobat-sobat ya oke sampai di sini dulu ya saya eh memperhatikan cara menggunakan usg dp10 ya semoga bermanfaat ya jangan lupa like comment and subscribe ya sobat-sobat ya dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh matur thank you